Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tadi kita asik tuh ngobrol soal A'Cita atau apa yang lagi sekarang ini lagi nge-trend. Terutama ini sekarang kalau Papi kan kita bicara ini nasib performance-nya, performance rights dan segala macam gitu. Nah itu gimana, apa namanya, kalau misalnya perbaikan sistemnya. Ketika kalau di Amerika itu kan di ASKAP dan lain-lainnya MLC itu sistemnya itu sudah bagus. Jadi semua pemegang users-users itu wajib membayar royaltinya gitu. Nah itu kalau di Indonesia bagaimana nih kita menurut Mas Ekjen dan juga Mas Onja gimana caranya. Jadi gini, Ang Diki kan memang mantan pimpinan dari LMK ya. Iya, iya. Kalau secara teknis itu pasti Ang Diki tahu. Kalau saya tahunya cuma di ranah peraturan saja yang positif dan mungkin isu-isu yang sedang ada, aspirasi yang ada seperti apa. Jadi payung hukum yang berlaku di Indonesia itu sudah ada yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014. Memang di Indonesia ada pembagian antara collecting society yang mengurusi hak cipta untuk para pencipta dan collecting society yang untuk mengurusi hak terkait, hak terkait untuk pemusiknya maupun nyanyi ya pelakunya. Dan ada juga yang produser. Nah ini yang perbedaannya dengan diimplementasikannya ya seperti di negara-negara maju. Akhirnya instead of satu pintu jadi banyak lagi nih gitu kan. Karena memang diatur di Undang-Undang Hak Cipta itu ada lembaga manajemen kolektif nasional. Lalu ada lembaga manajemen kolektif yang collective society tadi yang tadi dibagi. yang mengurusi hak cipta maupun yang mengurusi hak terkait. Nah kadang karena belum maksimal tersosialisasikan dalam masalah para users itu atau pemakai. Memang kesadarannya itu saya kira sama ya undang-undang sebuah undang-undang apapun dan implementasinya tuh nanti diperkuat dengan Capres, diperkuat dengan Capman, dan diperkuat juga dengan sebuah sosialisasi yang kuat gitu ya kepada pihak-pihak yang akhirnya terkait dengan undang-undang tersebut. Kita perjuangan untuk memberikan kesadaran kepada para pengguna atau user yang misalnya pemilik karaoke atau hotel dan restoran, dengan alat transportasi, broadcasting, radio, lalu konser dan sebagainya. itu memerlukan tahapan-tahapan suatu perundingan yang cukup lama, terutama dengan asosiasinya. Dari situ baru timbul pengertian dan kesadaran. Dari kesadaran itu akhirnya diperkuat dengan Permen yang mengatur tarif. Tarif itu kan bukan semena-mena oleh satu pihak, tapi berdasarkan kesepakatan. Kita para LMK dan LMKN mensosialisasikan, kemudian namanya juga kalau sesuatu yang baru sejak diluncurkan 2014, tak kenal kan tidak sayang. Nah akhirnya mereka mulai kenal-kenal. Jadi sebetulnya kekuatan sosialisasi itu dimulai tahun 2014 lebih masif ya. Sekarang sudah tahun 2023 sudah ada perkembangan yang bagus. Jadi misalnya karaoke-karoke sekarang sudah sepakat ya dengan tarifnya. Setiap tarif itu dibakukan dengan permen ya. Nah yang sekarang sering menjadi ramai karena memang banyak yang belum paham mana yang ranah mechanical right misalnya. Mana yang ranah performing right. Mechanical right juga tentunya akan terkait dengan publisher-publishernya. Dan juga tentang hak-hak digital gitu. Di sini sering terjadi salah penafsiran aja. Mungkin nanti banyak pengalaman. Salah-salah penafsiran itu sehingga menjadi argumentasi masing-masingnya. Namun untuk performing right di Indonesia memang payung hukum yang ada mengatakan mengamanatkan bahwa itu dikumpulkan melalui LMKN. LMKN cuma dibagi ke LMK dan LMK membagikan kepada yang punya. ICIC harus jadi anggota salah satu LMK tersebut. Nah ini yang diperhatikan di negara kita. Memang mau nggak mau akhirnya jadi ada beberapa LMK jadi cukup banyak gitu ya. Misalnya contoh untuk hak cipta yang tertua ada KCI. Ada lagi Wami. Ada lagi Rai. Nah untuk hak terkait ada Selmy, ada Lucindo, ada LMK Papri, ada SMI dan lain-lain. Armindo ada juga. Ya pelari, ada lagi yang baru pelari ya. Ya pelari di hak cipta ya? Oh saya, pelari di hak cipta. Hak cipta. Jadi sekarang tergantung para pencipta ataupun para performer itu mau memilih yang dia percaya. Yang dia percaya. Yang dia percaya. Ini memang satu proses. Satu proses dan kita sama-sama harus berjuang membangun kesadaran bersama untuk menemukan ekosistem yang sehat itu tadi. Sebetulnya intinya kalau di dalam KI itu pengertian saya, kekayaan intelektual itu harusnya everybody happy ya. Ya kan? Win-win. Everybody happy. Misalnya user happy, pemegang hak happy, yang mengelola juga bisa berjalan. Nah ini semua bukan sesuatu hal yang baku atau kaku. Bisa saja peraturan itu kan memang buatan manusia juga ya. Bisa disesuaikan yang berkembangan zaman dan dioptimalkan. dioptimalkan terus dan sebetulnya sih di era sekarang itu bisa didesain lebih sedikit menggunakan pemikiran dan tenaga manusia dalam sistemnya ya. Nanti kalau udah sistem itu tadi, sistem informasi silamnya itu ya, sistem informasi lagu dan musik itu sudah bisa terbentuk. Mungkin kesalahan hitung atau yang tidak transparannya atau apa itu sudah bisa lebih terbuka sih ya. Itu sih pandangan saya yang dari awal, kalau bagi saya itu saya lebih suka berpikiran positif. Negara kita juga harus dan akan menjadi negara maju, otomatis payung-payung hukum dari apapun yang terkait Selektual Property atau KI itu jangan sampai ketinggalan dari teknologinya gitu. Jangan selalu terlalu ketinggalan dari teknologi lebih maju tapi payung hukum telat terus gitu. Nah ini yang kejar-kejaran. Kan memang negara-negara maju sudah mulai dari 100-150 tahun yang lalu. Nah itu, ini kan suatu pencapaian juga yang sudah ada di Indonesia itu menurut saya suatu pencapaian juga. Kita ketahui LNKN sudah berhasil mengumpulkan dan mendistribusikan miliaran setiap tahun kan dari performing rights itu. Dan itu sudah dirasakan betul manfaatnya oleh para pemilik hak. Itu mungkin yang pertama, mungkin tambahin. Kalau mungkin dari Mas Once yang saya tertarik sebenarnya tentang LNK PAPE yang disinggung oleh Mas Wiggy tadi, itu gimana dong? Saya masih sedikit ada yang berapa persen misalnya dari performance-performance misalnya contohnya yang kemarin di Kemang Village-nya. Yang itu ya, jadi saya baca di media. Oh, presentasi tarifnya ya? Jadi memang tadi menyambung seperti apa yang Luki Darman sampaikan. Dia kan mantan pemimpinan dari LNK PAPE yang mengumpulkan dan mendistribuskan royalti untuk performer. Performer. Jadi ini konteksnya untuk penyanyi, pemusik, bukan pencipta, bukan juga untuk label dan pemilik master ya. Jadi khusus untuk pengusik dan penyanyi yang perform lagu. Jadi kalau kita lihat dari aturan yang ada, tadi sudah disinggung, melalui undang-undang nomor 28 2014. Itu sudah diatur bahwa kebijakan besar yang diambil oleh negara ini sejak sebenarnya sudah beberapa dekade, cuma baru berbentuk undang-undang ini tahun 2014 ya. Yang lebih kuat lagi mengatur adalah bahwa punggulan ini melalui lembaga punggul PLT atau lembaga Merjumat Regional. Nah konsekuensinya ada tarif-tarif yang ditetapkan. Tadi Kang Diki juga dijelasin. Apakah di hotel, di karaoke. Berbeda-beda cara, cara hitung dan tarifnya. Ya, cara hitung itu berbeda. Jadi misalnya begini, untuk restoran itu per sheet per tahun. Misalnya kalau nggak salah ya Rp60.000 per sheet per tahun untuk pencipta. Ini yang pencipta ya. Jadi apabila sebuah restoran memainkan lagu, idealnya database-nya itu kemudian masuk ke lembaga Merjumat Regional. Namun, per tahun itu akan dipungut oleh lembaga Merjumat Regional. Jumlah yang mana? Jumlah sesuai dengan sheet-nya. Per sheet itu 60.000 sheet atau tempat duduk per tahun. Jadi kalau ada 50 tempat duduk, hitung saja. Kurang lebih 3 juta setahun. Nah dari situ kan harus dibagi-bagikan sesuai dengan data penggunaan. Nah, dan banyak lagi perhitungan yang tadi sudah disinggung olehkan Miki. Dilakukan untuk karaoke. Karaoke lain lagi kalau nggak salah Rp20.000. Saya takut saya salah ya. Per hari. Per ruangan ya per hari. Itu juga beda ada yang karaoke eksklusif. Ada yang karaoke eksklusif, ada yang karaoke keluarga. Lalu ada juga yang buat sesuatu lupa. Dan karaoke harus memberikan lock sheet untuk pemakaian. Seperti karaoke kan memang bisnis utamanya adalah pemakaian musik. Dia harus kasih lock sheet-nya ya. Dia menggunakan apa itu. Menggunakan lagu yang mana. Karena ini berhubungan dengan setelah dana itu diambil. Kemudian harus disalurkan. Penyalurannya kan nggak mudah kalau tidak ada data lock sheet. Kalau yang berhasil mempresentasi tadi yang konser. Konser atau festival. Kalau konser yang kita mau jelaskan. Kalau konser sebenarnya sudah ada juga tarif khususnya itu sejauh ini ya. Yang ada di level keputusan menteri ini memang diatur. Bahwa akan dipungut oleh Lembaga Menuju Kolektif Nasional sudah 2%. Dari tiket yang terjual untuk konser itu. Jika tidak ada tiket yang terjual maka 2% itu dihitung dari biaya produksi. Yang berhubungan dengan musik. Itu menarik. Ini harus diketahui bersama supaya lebih banyak event organizer, EO atau promotor yang tak hukum. Karena konsekuensinya kalau mereka tidak tak hukum. Maka penciptanya bisa tidak dapat gitu. Kita masih perlu men-sosialisasikan ini kepada semua stakeholders. Khususnya EO atau promotor yang mengadakan acara. Bahwa dia harus hitung 2% ini dan harus mempersiapkan pos pengeluaran. Karena jika tidak siap, nanti begitu lembaganya tagih, Bisa salah paham ya. Jadi kita tidak mempercapkan dananya. Kalau saya simpulkan 2% itu dari penggunaan produksi itu sendiri atau tidak? Dari kos. Dari biaya produksi. Ya kan soal biaya produksi kan sebetulnya EO-nya yang tahu ya. Bukan artisnya. Nah, dalam kasus saya sebetulnya untuk mengamankan posisi artis, Sebaiknya seperti saya yang lakukan, Selalu membuat kontrak dimana EO lah yang bertanggung jawab Untuk dalam hal pembayaran royalti tersebut. Kepada mana? Kepada LMKN. Karena itu harus kita buat dalam kontrak ya. Sebagai artis, performer ya. Supaya tidak ada salah paham. Nanti kalau misalnya tidak ada ketentuan jelas di kontrak, Nanti LMKN-nya mau lagi kemana? Kadang-kadang EO juga salah paham gitu. Yang itu digatengin sama LMKN atau lembaga punggul. Dia bilang itu bukan tanggung jawab dia. Jadi sejak awal memang kita harus tahu sama tahu Siapa yang punya kewajiban untuk menyalurkannya. Idealnya itu harusnya ada di pihak promotor atau event organizer. Sebab mereka yang tahu biaya-biaya yang ada. Dan jumlah. Kalau pakai tiket, berapa tiket yang terjual dan sebagainya. Jadi sebenarnya ada juga keuntungan bagi pihak organizer kalau diteliti dari sistem 2% ini? Sebenarnya sih saya melihat sih positif. Dalam arti dari pihak internal organizer ketika dia memiliki tiket baik, Menghargai jeripaya pencipta, dan dia ini membayar, Kan ada tarif yang sudah ditetapkan. Dan demikian dia bisa menghitung budgetnya. Bahkan sepenuh membuat atau merencanakan sebuah program konser atau acara. Kan sudah ada tarif begini. Kalau tidak ada tarif, sulit sekali kalau kita serahkan kepada mekanisme tawar-menawar. Sejauh ini yang kita lihat, yang kita bayangkan, akan menjadi sulit bagi IO atau promotor. Karena setiap kali dia mensasar satu lagu atau berapa lagu lah, dia harus satu persatu membereskan itu. Dia sulit untuk menghitung biaya kos di kemudian hari. Bisa memengkal. Bisa membuat lebih sistematis. Java Jazz Festival adalah contoh promotor yang boleh diberi apresiasi. Karena sejak beberapa tahun terakhir, sudah melakukan contoh. Memberi contoh lah untuk promotor yang baik. Pada saat itu yang mendapatkan, kan di dalam LMK-LMK itu ada perundingan setiap tahunnya. Pembagian tugas dalam kolek. Dulu ke WAMI, sekarang ke LMK Papri. Java Jazz Festival itu selalu membayar dengan baik. Melalui WAMI. Pada saat itu. Jadi dia cukup pionir juga di bidang promotor festival. Sehingga dengan adanya contoh seperti itu, yang lain jadi tersadar juga. Oh iya ya. Malah lah kita-kita juga. Betul, betul. Jadi sekarang sudah melesadar bahwa apa bedanya professional fee dari si artis yang dia pakai. Misalnya Once Mekel dipakai oleh Sondra Nelin Festival gitu. Yang dibayar kontrak terhadap manajemen artis Once Mekel dan si artis adalah professional fee. Tapi atas performing rights dari karya-karya yang dibawakan oleh siapapun di dalam festival. Ada timbul kewajiban pembayaran performing rights tadi. Professional fee itu kan menyakut professional fee. Artis fee itu. Artis fee tidak semata-mata sudah dibayar performing rights. Iya. Karya-karya. Jadi menarik nih. Saya sambung sedikit. Harus kita memang bedakan antara performing, apa. Artis fee atau fee performer dengan royalty. Fee adalah hasil yang didapat dari pekerjaan yang dilakukan. Iya. Royalty adalah penghasilan yang didapat dari pekerjaan yang sudah lama dilakukan. Maksudnya dalam hal ini, pekerjaan yang sudah dilakukan yaitu apa? Membuat lagu tersebut dilakukan kapan? Bukan saat itu. Melainkan mungkin sudah lama. Itulah namanya royalty. Jadi harus dibedakan dengan fee itu sendiri. Fee itu lah jumlah penghasilan yang didapat dari hasil kerja. Mungkin hari itu ya. Hari itu. Ini sesuatu yang secara konsep umum harus dibedakan. Jadi saat ini mungkin ada paling menarik atau salah pikir bahwa royalty itu menjadi semacam fee. Itu bisa kita gak dapat titik keseimbangannya tuh. Ketika konsep itu salah gitu. Sebab ada teman-teman yang bekerja. Teknisi, gitaris, musisi, penyanyi, semua kan. Di hari H. Tapi ada teman-teman yang sudah bekerja membuat lagu tersebut. Itulah bedanya yang dapat fee. Royalty. Jadi gak. Royalty itu harusnya tidak menjadi satu konsep yang berbagi keuntungan di hari H itu. Tentu berbagi keuntungan pada esensinya. Tapi bukan berbagi keuntungan dari pekerjaan yang dilakukan hari H pada hari H. Iya kan. Itu makanya bilangnya royal lah ya. Royalty seperti raja-raja gitu kali ya. Mungkin pengertian gitu kali ya. Royalty itu ya duduk-duduk dapet duit gitu loh istilahnya kan. Duduk-duduk dapet duit. Kayak penemu gitu ya. Dia kan kerjaan dia sudah selesai ya sebenernya. Dan dipakai oleh orang lain. Dan memang negara dan konsep yang ada di dunia ini memang harus menghargai itu kan. Memang sosialisasi ini terus digalakkan. Itu sosialisasi awal. Saya banyak kejadian lucu. Misalnya kami bertemu dengan para pengusaha kafe dan kestia. Saya ditanya Mas Diki. Ini dimana kita dikejar-kejar. Ini lagu yang kita mainkan di restoran saya katanya. Saya kan pakai playlist. Playlist apa? Oke. Playlist Spotify misalnya. Dan saya sudah berlangganan Spotify bulanan. Saya kan berarti kan saya sudah sah ya. Saya sudah langganan ya. Terus. Kenapa saya harus ditarik lagi? Nah sekarang terus saya contohkan. Bapak Ngetel bikin playlist ya. Misalnya playlistnya isinya 30 lagu yang dia putar. Itu diputarnya dimana? Di kamar sendiri, di rumah sendiri atau di garasi sendiri. Atau di tempat publik umum terbuka komersial. Ya restoran kan tempat publik terbuka komersial. Berarti itu beda kasus dengan kalau hanya diputar untuk diri sendiri dan di rumah sendiri. Ketika berada di ranah publik ruang terbuka komersial. Komersial dalam arti restoran itu kan menghasilkan nilai tambah. Eh restoran punya nilai tambah dengan adanya diputarkan musuh gitu. Nah disitulah terjadi. Akhirnya mahal gitu. Awalnya ya itu seperti kasus. Itu kan sini sudah saya beli. Sudah saya beli saya putarkan di sini. Kenapa harus di ini lagi ya? Ya karena Bapak mutarkannya adalah di restoran yang sebuah usaha kan gitu. Ya hal-hal ringan sih. Ya sebenarnya itu di negara ini memang masih perlu disosialisasikan ya. Konsep bahwa kalau kita memakai satu keciptaan untuk kepentingan komersil. Kita wajib menghormati dan membayar kreatif. Ya seperti itu ya. Idealnya yang kita tahu ada satu sistem besar yang sedang dibangun. Yaitu yang bersifat sistem elektronik ya atau digital. Yang mungkin bisa mendeteksi lagu-lagu dan musik yang diputar. Sehingga ketika ada pembayaran juga database-nya bisa dideteksi betul-betul secara real ya. Tapi kalau saya suka mikir gini. Kalau di luar negeri itu di luar negeri mungkin di Eropa, di Jepang, di negara-negara maju, di Amerika sudah berjalan. Seharusnya di negara kita pun bisa. Karena mereka manusia, kita pun manusia. Seharusnya dalam konteks ini kita sebagai negara berkembang, masyarakat yang sedang menuju, masyarakat maju. Bolehlah belajar dari apa sih sebenarnya yang sudah mereka kembangkan berpuluh-puluh tahun. Ketimbang kita muter-muter mencari gaya sendiri yang mungkin menghabiskan waktu. Artinya kita bisa lihat dulu apa yang mereka buat dan apa yang bisa kita tiru. Baru menjadi dewasa di situ. Mungkin ada tentu penyesuaian dengan konteks Indonesia yang lebih khas gitu ya. Jadi supaya kita mungkin lihat dari persepsi itu, dari angle itu ya. Laksanakan dulu hukumnya lalu perbaiki. Tapi sebenarnya apa yang sudah kita lakukan sebenarnya sudah masuk ke ada karakter tersendiri dari performance. Contohnya LMK AP ini. Mungkin kita bisa seperti kalau di luar negeri itu ada kejajaran optional in. Jadi itu kan sebenarnya sama seperti yang Mas Anjo bilang tadi. Adanya kontrak. Dibenahinlah kontrak antara kontrak artis tadi. Kita pun pernah menyadari itu juga kan gitu kan. Kontrak-kontrak itu kan. Itu kan dia sifatnya kontraktual saja. Saya lihat banyak sekali gitu perusahaan-perusahaan yang digunakan musik. Jadi kita bisa off-in, kita bisa keluar, kita bisa lanjut lagi. Seperti di Amerika kan di Harry Fox. Ejensi itu. Ya, apa gitu ya. Ya. Namun MLC sekarang, mechanical efficiency collective seperti LNKN ini. Jadi mungkin Indonesia ini sebenarnya cepat juga progresnya. Cuma tinggal lagi teknologi-teknologi ini bagaimana? Mungkin yang mudah-mudahan yang lebih dipang. Ya, mungkin dilanjutkan lah pasti oleh generasi insan pemusik. Lalu penggiat musik bisa dikata-kata. Kalau bukan pemusik mungkin mereka kerja di industri kita ya. Karena kalau pemusik kan atau pencipta lagu, penyanyi kan punya kesibukan sendiri. Jadi kita masih berharap generasi muda tuh ada pemerhati industri musik yang memang bekerja secara profesional. Di negara-negara maju kan, di dalam organisasi-organisasi, pengumpul royalti dan sebagainya. Banyak kan mereka yang bekerja secara benar-benar ahli loh, profesional ya. Dan kayaknya ya mungkin benar. Dalam tahun-tahun ini atau dalam konteks perkembangan zaman, memang Indonesia punya kesempatan untuk melompat ke depan lebih cepat. Karena ada perkembangan teknologi yang akseleratif ya belakangan ini kan. Jadi kalau saya pikir ya itu loh. Saya pikir kita memang benar pada dasar harus bersabar. terhadap apa yang sedang berkembang. Pilihannya adalah bahwa kita hendak membuat satu sistem melalui lembaga manajemen kolektor nasional. Supaya ada kepastian hukum, persamaan di depan hukum ya kan. Supaya kita memiliki satu sistem besar yang bisa memayungi semua. Baik pencipta maupun user, baik pencipta maupun penyanyi ataupun musik. Ya sama-sama fair gitu. Jumlah-jumlahnya juga mungkin masih berkembang, mana yang ideal dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Kita mesti terus bersabar tentu. Musik pun kita juga pasti peduli dengan teman-teman pencipta yang belum mendapatkan royalties bagaimana mestinya ya. Tapi komunikasi ini harus dijaga, harus dikembangkan terus. Supaya arah-arahnya ini kita tahu dulu nih, kita mau ke mana sih sebenarnya arah yang kita pilih ini. Ada juga yang saya dengar tentang penggunaan sinkronisasi di luar negeri ini. Sing license dan master use license. Jadi ini seperti sifatnya lebih pribadi nih, daripada institusi pemukul royalties dan segala macam cerita gitu tadi kan. Ada juga yang dia langsung bisa, ini master saya punya gitu. Ini adalah hak saya gitu. Dan dia mungkin sudah punya lawyer dan segala macamnya. Sing license itu mungkin hanya men-sinkronkan lagu misalnya. Ada sebuah sekolah atau sekolah yang main drum band, dia pakai, boleh nggak sih mau pakai lagu? Ya, ya. Di sini juga sebenarnya sama ya. Ada perlindungan untuk gitu. Artinya untuk master owner, artinya pemilik master ya. Tentu dia di situ memiliki hak yang bisa dikatakan eksklusif ya. Kalau master yang diputer. Artinya kalau misalnya ruangan ini diputer lagu, kan sebenarnya ada bagian yang garis besarnya aja. 50% dari seluruh pengumpulan itu akan diperuntukkan bagi LMK pencipta. Bagi pencipta tentu saja. 50% nya lagi akan dibagi 2. 25% untuk performer. Sebagaimana lembaga yang ditangani, yang dulu ditangani kan Becky. 25% lagi untuk hak terkait. Yaitu apa tadi? Yang memiliki master tersebut. Jadi ketika lagu diputer seperti itu. Nah, cuma kalau untuk pertunjukan memang berbeda. Pertunjukan, konser. Dia kan tidak seperti lagu diputer ya. Sinkronisasi juga dilindungi harusnya di sini. Ketika lagu itu dipakai dengan film. Lalu dengan image paru. Termasuk misalnya yang sekarang ini. Ada lagu. Lalu digabungin dengan orang yang bikin muka lucu-lucu tuh. Yang di tiktok lah, di sosial media, di youtube. Sebenarnya ada hak yang sebenarnya menjadi eksklusif dari pencipta. Itu tidak bisa sembarangan. Artinya kalau pencipta dalam hal ini tidak setuju, itu bisa di takedown sebenarnya. Untuk sinkronisasi dan sebagainya. Banyak hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta. Namun memang secara khas diatur di undang-undang untuk petunjukan dan konser yang 2% itu. Ada. Di undang-undang hak cipta itu ada pasal 9 yang mengatur sekitar 9 hak eksklusif pencipta. Ada 9. Ada 9. Ya termasuk hak sinkronisasi dan sebagainya. Oh, ada di situ. Ada di situ semua. Lalu penggandaan. Jadi kalau lagunya direkam ulang, itu kan jadi proses penggandaan sebenarnya. Itu ada hak dari pencipta yang sangat eksklusif tanpa hak itu diberikan atau disulat lisensikan. Karena itu berhubungan dengan mekanikal ya. Itu tidak bisa dilakukan. Kalau sebuah lagu ditaruh di Youtube, kemudian si pencipta itu tidak suka. Artinya tidak memberikan lisens atau izin, kemungkinan lagu itu akan di takedown. Ketika ada permintaan dari sepencipta, lagu itu tidak bisa dipakai di Youtube. Kan artinya ada eksklusifitas yang dimiliki pencipta. Mas Ancel, Mas Yuki, luar biasa sekali. Pokoknya kita yang penting maju musiknya, gembira bahagia pendengar musiknya dengan adanya lagu itu. Dan sejahtera pelagunya, sehat ekosistemnya. Itu cakep. Semua kan bisa berdasarkan kesepakatan. Seperti sinkronisasi tadi. Jadi kalau sesuatu itu sudah mencapai kepuasan yang win-win, itu akan berjalan baik ya. Iya. Jadi kesimpulan kita berarti ekosistem musisi Indonesia ya? Iya. Musik Indonesia keren. 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 Ya bang. selamat menikmati